Hey guys, it's Miguel Nero, Dwight Wynn. What's up? Selamat pagi, siang, sore, malam. Aku lagi ada di kota Baku, ibu kotanya negara Azerbaijan. Dan di video kali ini, aku bakal ajak kalian jalan-jalan ke negara yang cantik di Asia Tengah ini. Let's go! Oke, sebelumnya aku mau cerita dikit bahwa sebenernya ini adalah trip yang spontan. Aku nggak plan buat terbang ke Azerbaijan. Cuman karena kemarin di Kazakhstan, aku nungguin visa Kyrgyzstanku yang nggak keluar-keluar. Akhirnya, aku memutuskan untuk explore negara yang deket Stan. Cuman nggak terlalu jauh. Dan aku pilihlah Azerbaijan. Jadi nanti di video habis ini, bakal ada Armenia dan Georgia. Aku bakal explore 3 negara tambahan ini. Menggantikan Kyrgyzstan dan Tajikistan yang sudah aku rencanakan, tapi sepertinya kurang memungkinkan untuk waktu kali ini. Azerbaijan adalah negara di Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan Iran, Georgia, Armenia, dan di atas itu ada Rusia. Dan di sebelah timur itu ada Laut Kaspia. Penduduknya ada sekitar 10 juta jiwa dan negara ini terkenal banget akan minyak dan gas buminya. Bener-bener melimpah banget. Bahkan saking melimpahnya gas bumi, negara ini dijuluki sebagai The Land of Fire atau negara api. Karena bener-bener aku bakal ajak kalian lihat dari tanah itu muncul gas dan nggak diapapain, keluar api. Bener-bener kayak gitu. Dari yang aku baca, Azerbaijan adalah negara muslim termuda. Termuda ini bukan orang-orangnya yang muda, tapi negaranya yang mengadopsi sistem Islam itu yang paling muda. Yang paling terbaru gitu. Makanya kalau kalian bisa keliling di sekitar Azerbaijan, itu kalian bakal bisa lihat orang-orang Islam di sini punya pelihara anjing, terus juga banyak sekali loterai itu yang terbuka di pinggir jalan itu banyak sekali. Aku nyampe di Azerbaijan, terbang dari Uzbekistan, dari Tashkent. Sampai di sini subuh dan first impressionku terhadap airportnya adalah wow! Ini airportnya bagus banget dari arsitekturnya cakep banget. Dan bahkan kalian lihat ini adalah salah satu gedung karyanya Zaha Hadid yang sudah meninggal. Tapi lihat ini sekarang menjadi sebuah ikon di kota Baku, Azerbaijan bener-bener cakep banget nih kota. Dari bandara aku langsung pakai taksi menggunakan aplikasi Bolt atau kayak go-car grab-nya di Azerbaijan ya. Murah sih, cuma 4-5 manat aja. Itu nggak terlalu mahal mengingat jam 5 pagi guys, jam 5 subuh. Dan ketika lewat downtownnya, first impressionku adalah wah ini kota mirip banget sama Panama. Jalannya lebar-lebar, gedungnya juga gaya Eropa banget. Nah cuman satu hal yang aku notice adalah taksi driverku itu ngebut banget. Aku nggak tahu kenapa. Aku kirain cuman dia doang ternyata satu kota ini setelah kulihat-lihat bener-bener cara drivingnya, cara nyetirnya tuh agresif banget sih. Aku belum pernah ke negara yang se-agresif ini nyetirnya. Agresif tuh bukan berarti kayak klakson tintin atau apa. Nggak. Mereka patuh, iya. Kasih jalan ke orang juga iya. Cuman kayak bener-bener ngeremnya kasar banget. Terus juga deket-deketan, demet-demetan. Terus kayak mau nyelip-nyelip terus. Tapi saling kasih jalan gitu. Jadi aku sebenarnya lumayan bingung sih sama driving culture-nya. Cuman yang aku lihat bener-bener agresif banget. Selamat pagi dari Highland Park di Baku, Azerbaijan. Sekarang jam setengah tujuh pagi. Aku lagi nunggu sunrise di depan Laut Kaspia. Ini adalah taman tertinggi di kota ini. Highland Park namanya. Dan di belakang adalah Flame Powers. Ini adalah ikonnya kota Baku, Azerbaijan. Melambangkan api guys. Jadi itu ada tiga gedung. Ada satu yang di belakang ini ketutupan. Tiga ini melambangkan api karena Azerbaijan itu dikenal sebagai negara api. Saking banyaknya gas melimpah yang timbul dari tanah kena udara tuh mereka menyala. Dan inilah view pagi ini guys. Masih menunggu sunrise. 20 menit lagi. Ini aku baru banget nyampe. Tadi jam 4 baru landing. Langsung ke sini karena ngejar sunrise. Pas banget. Ini adalah The Flame Towers yang tadi aku bilang. Ada tiga gedung. Perkantoran Hotel Fairmont dan apartemen. Kalau kalian cari Azerbaijan atau Baku di Google pasti muncul foto ini. Saking ikoniknya. Dan ini Highland Park tuh gede banget guys. Sampai ke bawah situ. Cuman ini aku ada di titik tertingginya. Jadi bisa dapet viewpoint yang paling cantik. Paling tinggi. Nah, layout kota Baku tuh kayak gini. Yang bagian ini yang kalian bisa lihat nggak ada gedung tinggi. Segini. Kurang lebihnya. Itu adalah old town-nya. Nanti aku bakal explore di sana juga. Itu adalah civilization dari abad ke awal banget lah. Sebelum abad ke 10 tuh udah ada. Jadi mulai berkembangnya dari situ baru merambat-merambat-merambat. Nah, boulevard atau jalan besar ini itu masuk dalam Azerbaijan Grand Prix atau Formula 1. Itu ada lewatin di sini guys. Jadi buat kalian yang pernah nonton ini dia jalannya. Tadi aku sempat nyinggung kalau first impressionku terhadap Baku ini adalah mirip Panama ya. Ternyata setelah aku lihat-lihat dari viewpoint tinggi ini sebenarnya miripnya tuh coastal area-nya. Atau kayak di Panama tuh kayak gini juga. Jadi di pinggir laut dan kotanya tuh very well developed gitu. Cuman bedanya adalah di Panama itu gedungnya tinggi-tinggi semua dan itu rata gitu guys. Sebenarnya ada bagian old town juga cuman bagian old town-nya tuh di ujung situ. Dan Baku ini jauh lebih berbukit. Jadi bedanya di situ sih. Ini gedung-gedung tingginya tuh kelihatan tinggi karena di sana bukit. Bukan memang gedung tinggi. Kalau Panama tuh datar. Mumpung masih nunggu sunrise aku mau nunjukin ini adalah mata uang dari Azerbaijan. Namanya adalah manat. Satu Azerbaijan manat itu sama dengan 0,6 USD. Jadi USD itu hampir 2 kali lipat lebih kuat. Kalau dirupiahin satu ini sama dengan 9.000 rupiah. Dan ini menarik banget. yang satu tuh ukurannya kecil banget guys. Kayak bentuknya tuh bukan yang manjang gitu loh. Jadi hampir se-kartu rendik. Menariknya gak ada gambar palawannya. Jadi adanya gambar peta geografisnya Azerbaijan dan budayanya. Kalau ini alat musik ya. Kita lihat yang 20 juga sama nih. 20 tuh peta geografis dan gak tau ini apanya. Alat pedangnya atau apalah gak tau. 50 juga sama. Peta geografis dan lagi-lagi gak ada gambar palawan. Menarik ya. Biasa kan kalau mata uangnya tuh ada gambar orang. Ini sama sekali gak ada. Namanya manat. Di sini bahasanya tuh katanya mirip sama Turki. Jadi kalau orang Azerbaijan ngomong sama orang Turki ngomong bisa saling ngerti. Cuman bahasanya beda. Cuman turunan dari Turki. Nah yang generasi-generasi lama itu pada bisa ngomong bahasa Rusia karena ini dulunya adalah Soviet. Tapi generasi mudanya udah banyak yang gak bisa karena juga udah terpisah dari Rusia tuh merdeka tahun 1991. Jadi ya mereka punya bahasa sendiri lebih deket ke Turki sekarang. Sunrise guys. Ini sekarang mau jam 7. 7 derajat. Lumayan dingin. Wah cantik sekali. mataharinya udah naik. Cantik banget asli. Aku dari tadi di sini menggigil karena ini sekarang turun. Malah jadi 6 derajat sekarang terus aku dari tadi matung doang kan. Gak gerak sama sekali. But anyways sekarang aku mau lanjut ke sebelah sana. Itu di bawahnya Flame Towers. Ada masjid kalau kalian bisa lihat menaranya. jalan sedikit dari taman yang tadi aku udah nyampe di Alley of Martyr's Mosque. Ini adalah masjid yang dibangun untuk memperingati monumen yang ada di sampingnya. Sebentar lagi aku bakal ajak kalian ke sana. Ini masjidnya bukan yang gede-gede banget tapi cakep banget dari segi arsitektur ya. Dan ini tempat wuduhnya juga cantik sekali. I love it. Dan ini guys ini adalah funicular station atau kayak tram Hong Kong gitu yang tram yang miring lah pokoknya yang di bukit biasanya. Ini. Nah tadi kan aku kesini naik taksi jadi gak terlalu kelihatan kan. Dan tadi juga masih gelap. Tapi ini tuh tinggi banget dari bawah sana. Nah kalau kalian mau naik kesini mau ke taman yang tadi itu bisa naik funicular ini cuma bayar 1 manat aja. Jadi naik tram itu sebuah experience yang berbeda karena tram itu adalah kereta yang miring. Dia khusus naik bukit. Ini dia tampak samping dari masjidnya. Dan di belakang masjid ini adalah gedung DPR-nya Azerbaijan guys. Satu jalan ini adalah Martyr's Alley atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai jalan martir. Disebut jalan martir karena di belakangku ini adalah ratusan batu nisan dari orang-orang tidak bersalah warga sivil pada umumnya termasuk ibu-ibu dan anak-anak yang tewas gugur oleh agresi militer Soviet pada tanggal 19-20 Januari 1990. Jadi dalam sejarah Azerbaijan itu sudah beberapa kali mencoba untuk memproklamasikan kemerdekaannya sendiri termasuk negara-negara lainnya juga seperti Uzbekistan, Kazak, Tajikistan, Tajikistan, dan lain sebagainya yang dulu adalah bagian dari Soviet. Cuman pada tanggal segitu Soviet itu mengirimkan banyak sekali pasukan termasuk tank-tank gede. Kalian bisa lihat di sini di batu nisannya semua tanggalnya sama dan di ujung dari jalan ini ada monumen yang apinya tidak pernah mati. Aku bakal ajak kalian ke sana bentar lagi. Yuk, mari kita lihat. Ini dia apinya. Ini benar-benar menyala terus non-stop. Di Azerbaijan itu banyak yang seperti ini. Kalau ini mungkin buatan ya, tapi banyak di tempat lain yang masih asli dari bawah perut bumi dan menyala kayak gini nih. Benar-benar kena angin itu dia langsung nyala. Ini monumennya cakep juga. Kita bisa lihat di atas tuh silingnya dikasih keramik yang kaca. Jadi pantulan dari apinya tuh buat itu menyala. Bayangin kalau lihat ini malam-malam itu pasti silingnya warna kuning kayak emas gitu. Mengkilat pantulan dari api ini. Dan di sini kita langsung lihat sunrise yang tadi dan Laut Kaspia. ini bener-bener lurus dari Marcher's L yang itu. Bagian ini lumayan menyentuh ya. Tapi aku seneng karena mereka tuh membuat monumen sebagai tanda bahwa sejarah tuh jangan dilupakan gitu. Sebentar lagi kita bakal memasuki Old Town. Ini adalah tembok yang dulu membatasi tempat tinggal mereka di dalam. Jadi dulu Old Town ini adalah sebuah kota yang fortified atau yang di benteng. Selalu ada kayak benteng-benteng gitu setiap berapa ratus meter ya. Dan ini lumayan tinggi temboknya. Nah yang khasnya di sini adalah piano. Ini lagi ada yang main. Dan ini bener-bener ditaruh di tengah siapa aja yang mau main silahkan. Kan sampai malam. Kalau malam itu kalian bisa lihat ada lampunya. malam bakal nyala. Bakal dikasih banget. Itu jam di sebelahnya juga berfungsi ya. Sekarang jam sebelah juga oke kita udah masuk ke Old Townnya. Di sini banyak kucing guys. By the way Old Town ini udah masuk ke UNESCO World Heritage tahun 2000. Terasa sangat hening sekali ya. Bener-bener gak kedengeran bunyi kendaraan. Padahal jalan besar tuh cuma di samping. Ini menurutku vibes-nya Eropa banget sih. Nih ada. yang kayak di Roma itu loh. Yang di Nassone. Aku pernah buat videonya. Kalian bisa nonton di sini. Dari yang aku baca menurut sejarawan tempat ini tuh udah ada dari abad ke-7. Jadi ya cukup tua lah. Ribuan tahun juga. Nah cuman yang gedung-gedung ini tuh baru ya. Kalau gak baru berarti baru direnovasi. Ini bener-bener di Eropa sih. Pake cobblestone juga kayak di Roma. Aku balik lagi ke Roma nih. Aku mau ajak kalian masuk ke dalam masjid ini yang bernama Masjid Juma. Ini adalah masjid yang dibangun pada tahun 1899 dengan gaya arsitektur Ottoman. Yang paling keliatan adalah minaretnya atau menaranya itu Ottoman banget. Ini adalah dalamnya Juma Masjid. Cantik sekali ya. Cantik sekali. Yang di belakangku ini adalah Maiden Tower. Ini adalah salah satu menara yang ada di sisi sebelah timur dari Old Town ini. Ada ceritanya. Conan katanya sang penguasa itu membuat Tower ini untuk mengunci putrinya karena ramalannya adalah bakal ada ular yang mau membunuh anaknya pada ulang tahun ke-18. Dan karena itulah nama Tower ini adalah Maiden atau Gadis masih muda. Sebenarnya masih ada satu mitos lagi yaitu menara ini belum pernah di-confer atau belum pernah direbut berhasil dipenetrasi sama musuh siapapun. Jadi ada dua mitos itu ya. kalau kalian lebih percaya mana kalau ini bawah. Buat Maiden Tower ini kalau mau naik bisa. Kita bisa sampai ke atas itu. Bisa lihat 360 derajat cuma bayar 15 manat. Nah, karena tadi aku jalan dari atas bukit situ jadi aku sudah melihat kurang lebih ya. Jadi nggak mau naik lagi. Itu The Flame Towers kelihatan dari sini. TV Tower juga kelihatan dari sini. Sebenarnya itu juga ada dua minaret atau menara dari masjidnya yang tadi juga kelihatan. Kecil. Nah, ini kalau mau masuk pintu masuknya lewat sini buat naik ke atas tangganya muter gitu. Untuk menutup kunjunganku ke Old Town Baku kali ini aku mau masuk ke dalam Palace of the Shirvan Shas. Ini adalah salah satu dari dua tempat yang wajib kalian kunjungi. pertama yang tadi Maiden Tower itu kelihatan dari sini yang ini. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu bayar 15 manat buat naik ke situ karena dari sini juga bisa kelihatan lumayan sih sebenarnya bisa kelihatan Laut Caspia juga. Cuman yang ini karena gede dalamnya aku mau coba masuk dan katanya di dalam itu juga ada makam di bawah tanah. Oke, aku sudah beli tiket harganya 15 manat dan ini adalah gambaran besar kompleknya. Lumayan gede guys. kita mulai dari tempat tinggal para Shirvan Shah. Long time ago ada sebuah kerajaan di wilayah Asia Tengah bernama Shirvan dan mereka ini sangat powerful ya. Dulu kota mereka itu ada di Shamaka namanya. Tapi abad ke-12 terjadi gempa yang besar sekali di Shamaka akhirnya Shirvan ini kerajaannya dipindah ke Baku dan mereka membuat ulang kotanya jadilah old town Baku yang kalian lihat tadi. Dari abad ke-12 dibangunlah pemukiman di sana oleh kerajaan Shirvan dan itu berlanjut terus sampai abad ke-19 itu orang-orang baru mulai keluar dari old town karena mereka menemukan ada minyak dan gas bumi. Oke, jadi kerajaan Shirvan itu sudah ada dari abad ke-6 dan ke-7 mencakupi wilayah Laut Kaspia dan kota Gabala nah, cuman untuk istana yang ini itu tuh dibangunnya baru abad ke-12 ya. Oke, kita masuk kediamannya. Wah! First impression. Megah banget. Oh, ini ada lantai basementnya. Kaget. Animasi. Kaget banget aku. Nah, ini dia peta dari kerajaan Shirvan. Jejak leluhurnya dari abad ke-6 7, 8 dan seterusnya bercabang-cabang-cabang sampai yang terakhir itu abad ke-15. Yang ada nama-nama ini adalah nama-nama istana mereka. Dari zaman dulu mereka udah ada penutup tumpeng, guys. nih, tuh liat to cover to keep pilaf warm. Pilaf tuh nama nasi mereka. Tumpeng zaman dulu. Ini adalah The Throne Room atau tempat ruang tamunya raja. Jadi raja tuh bakal nyantai-nyantai ngasong-ngasong di sini. Dulu katanya ceramic tilesnya itu transparan. Pakai batu apa gitu. Tapi transparan jadi ketika kena sinar matahari tuh kelihatan biru gitu. Cuman gedung ini udah dibombardir beberapa kali. Nanti ada bekas tembakannya juga di luar. Akhirnya ini hasil rekonstruksi. menariknya adalah kerajaan Syirvan ini itu gak punya barang bukti. Karena semuanya dicuri. Katanya seperti itu. Jadi mereka cuman berdasarkan dari buku yang ditulis para pujangga zaman dulu. Gak ada bukti, gak ada pegangan, gak ada artefak sama sekali. Karena itu semua artefak-artefak yang kita bisa lihat di sini itu semuanya dari 19, abad ke 19. semuanya guys. Mau ini kalung, mau peralatan perang, bagian apa namanya buat di kuda. Semuanya dari 19, abad ke 19. Gak ada yang asli dari abad ke 12. Udah hilang semuanya. lanjut kita bergeser ke mazolium atau peristirahatan terakhir atau makam dari Raja Shah. Cuman seperti yang tadi aku bilang, ini semua adalah rekonstruksi. Katanya, gedung yang aslinya itu gak pernah selesai dibangun. Malah, rekonstruksinya yang membuat ini bener-bener berdiri. zaman dulu tuh gak pernah selesai. Jadi ini baru ya. Ini istana kerajaan yang tadi aku udah masuk. Ini adalah gedung yang masih asli dindingnya. Dan yang kalian bisa lihat lubang-lubang itu adalah sisa penembakan dari tahun 1918 dari Armenia. Sekitar 12 ribu orang meninggal di sini nih. Nah, ini adalah makam yang tadi aku bilang. Tomb of Seyid Yahya Bakuvi. Ini makam yang ada di bawah tanah. Jadi mari kita coba masuk ya. Permisi. Assalamualaikum. Turun tangga di sana. Ini langsung ada makamnya. Makamnya masih sangat terawat sekali. Ininya sudah di renov juga. Yang aku ngerasain di sini adalah wanginya wangi sesajan. Sebenarnya aku gak lihat ada tempat taruh sesajan dan gak ada sesajan sih. Cuman wanginya lumayan kenceng wangi sesajan gitu. Konon katanya dulu ini adalah sebuah masjid sekaligus madrasah. Jadi beliau yang makamnya ada di bawah situ dulu sempat mengajar anak-anak di sini. Beliau adalah salah satu guru besar yang ada di sini dan ini juga hancur ketika 1918 diagresi oleh Armenia. Ini adalah makam dari para raja para keluarga dari Syirvan Shah. Seperti ini musuliumnya. Nah kalau sekarang kita lagi masuk ke dalam masjidnya Shah zaman dulu. Mereka dulu sholatnya di sini berarti. lagi-lagi ini sebuah rekonstruksi ya. Nah kalau yang aku baca yang ini buat laki-laki yang perempuannya di dalam sini. Bagian terakhir dari istana ini adalah bathhouse atau tempat permandian. Jadi ini tempat permandian raja-raja nih. Dulunya ini tertutup ya. Jadi indoor kalian harus bayangin ada atap. Dan kalau kalian bisa lihat itu kayak ada panggung bawahnya ada lubang itu buat pemanas. Jadi jaman dulu mereka udah punya jacuzzi guys. Pake air panas. Nah sumber airnya di sini itu ada penampungannya ada waduk mereka buat waduk gitu di luar dari istana ini. Cuman sekarang udah gak ada. Jadi sisa ini aja reruntuhannya. Masih terlihat solid sekali ya. Tuh dulu kayak gitu kurang lebih. Jadi itu lubang-lubang buat asapnya keluar. Steam house lah. Ya mungkin sejenis steam room gitu kali ya. Dan inilah istana dari kerajaan Syirvan Shah. Menurut kalian gimana guys? Sebagai orang yang suka sejarah aku selalu senang banget bisa ke tempat-tempat kayak gini belajar tentang sejarah yang baru. Dan menurut aku ini sangat menarik ya. Sangat-sangat menarik. Karena aku belum pernah denger Syirvan Shah sama sekali. Dan biasanya kalau kerajaan besar itu selalu punya artefakt. Yang ini gak ada sama sekali cuman diambil dari tulisan pujangga-pujangga aja. Jadi menurutku itu hebat. Termasuk hebat bisa dibuat nyata kayak gini loh supaya kita bisa lihat di dunia yang sekarang. Sekarang Old Town Baku ini adalah tempat wisata banget ya. Jadi banyak sekali cafe, restoran, hotel tempat jualan pernak-pernik gini terus agen-agen travel itu banyak banget disini. Nah kalian harus bayangin ini aku sepi karena lagi musim dingin. Cuman kalau musim panas ini tuh bener-bener satu tempat wisata yang rame banget. jadi kalian bakal bisa lihat orang semua disini. Cuman ya aku enaknya karena lagi winter jadi kosong nih. Tapi wajib banget kalian kunjungi kalau kalian ke Baku Azerbaijan. Waktu sudah menunjukkan jam 12.30 aku semalam cuman tidur 2 jam. Ini by now udah 20 ribu steps. Aku belum makan pagi kelaperan dan naikin tas juga. Aku memutuskan buat ke hostel tapi ternyata belum bisa check-in. Check-in itu baru jam 2. Akhirnya aku nyari Indian food dan dapet nasi briyani. Wah udah itu porsinya gede makan sama ayam udah tuh kenyang banget. Habis itu langsung check-in dan gak lama aku ketiduran guys dari jam 3 sampai jam 6 sore. Habis bangun aku lanjut keluar mencari makanan khas Azeri dan aku ketemu di Nimal ini sebenarnya adalah rekomendasi dari temanku sih. Halo semuanya selamat malam sekarang jam 8 malam aku lagi ada di mal namanya 28 mal 28 mal area ini namanya 28 day anyways aku mau makan malam ini kayak di kafetaria mal gitu ini aku pesen namanya Clofustu sucuk kofta gak tau cara bacanya gimana Clofustu itu adalah suciuk itu adalah sausage dan kofta itu adalah basso harganya sendiri 7,5 manat atau sekitar 68 ribu kurang lebih 60 ribu ini ada sambalnya juga mari kita coba ini tapi asin banget ini tuh kayak kayak patinya burger sejujurnya nasinya gak terlalu berasa kayak Clof sih lebih mirip nasi putih cuman agak gurih kayak ada menteganya sambalnya enak juga di kerasa kayak sambal tomat gitu untuk makanan di mall kayaknya terus ngurah deh karena tadi aku makan brian ini itu kayak di bawah tanah gitu walaupun yang itu lebih gede sih itu aja 18 manat ini 7,5 kurang dari setengahnya Clofnya Azerbaijan tuh memang beda dari yang Uzbek Clof disini tuh bener-bener bersih banget gak terlalu berminyak cuman rada gurih karena mentega kalau yang Uzbek itu ada campuran kismis wortel dagingnya juga keluar minyak yang berlemak gitu jadi bener-bener beda tapi menurutku biasa aja sih ini aku juga cobain karena ada rekomendasi dari temen tapi memang harganya murah cuman 7 manat segitu dulu untuk video kali ini ditunggu episode selanjutnya yang gak kalah menarik semoga kalian suka episode ini ya thank you guys for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax